Pemakaman Mantan Direktur Jenderal Bina Masyarakat Hindu Periode 1997-2000 diselenggarakan secara militer di Taman Makam Pahlawan Bahagia Cikutra, Bandung, Rabu Pagi Upacara pemakaman tersebut dipimpin Direktur Ajenad Brikjen TNIFF Francis Wewengkang sebagai Inspektur Upacara Dalam upacara yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat tersebut Inspektur Upacara Direktur Ajenad Brikjen TNIFF Francis Wewengkang menyatakan Semasa hidupnya mendiang Iwayan Gunawan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab Almarhum semasa hidupnya menggembang tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan Patut untuk diteladani oleh kita semua yang masih hidup dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Di mata keluarganya mendiang Iwayan Gunawan merupakan sosok yang pendiam Tapi sangat berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan seperti kesederhanaan dan kejujuran Seperti yang diungkapkan anak keduanya Dodi Irawan Terutama kesederhanaan beliau sangat menekankan dan memberikan contoh dalam tingkah lakunya Sementara itu di mata teman-temannya Mendiang merupakan sosok yang pendiam, sopan dan sangat membantu bangsa dan negara Seperti yang diungkapkan Maijen TNI Purna Wirawan Seridono Menurutnya mendiang Iwayan Gunawan memiliki pengalaman yang hebat mulai dari administrasi hingga perang Perang beliau pengalamannya hebat sekali Menjadi contoh kita sekali Karena itu saya bermohon agar generasi muda mencontoh beliau Sampai akhirnya karena situasi kondisi badannya kurang begitu memungkinkan Ditindahkan ke bagian administrasi Tapi beliau termasuk pendiam Apa namanya Orang yang sopan sekali Ungkapan hormat pun dinyatakan mantan ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bandung Letko Purna Wirawan Inyoman Kesawan Menurutnya Mendiang Iwayan Gunawan memberikan contoh yang baik dari segi pemikiran Perkataan dan perbuatan untuk bangsa juga negara Mendiang Iwayan Gunawan meninggal pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat Selasa 28 Januari 2020 Di Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. Salamun Pemakaman tersebut pun diakhiri dengan upacara secara Hindu Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV